Bapak sedang punya masalah di kantor, ambil wudhu, ngadep kiblat, doa, ketika anda berdoa, seketika ketenangan akan tiba. Walaupun solusi belum datang saat itu, tapi tenangnya teruncul. Ibu punya masalah di rumah tangga, alih-alih bikin status, lebih baik ibu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama, bagaimana cara menaikkan iman kita dan menjaganya supaya tidak turun. Apa amalan-amalan yang harus dikerjakan? Pertama, bab du'a'ukum imanukum. Doa anda itu adalah dasar keimanan atau dasar yang menguatkan iman kita kepada Allah SWT. Bab, bagian ini akan berisi tentang pembahasan. Do'a'ukum, doa yang kita panjatkan. Doa yang kita lakukan kepada Allah itu, Imanukum, merupakan dasar penguatan iman kita kepada Allah SWT. Di amalan yang pertama, kalau kita balik pengertiannya dari kalimat yang paling ujung, Kalau kita ingin menguatkan iman kita kepada Allah, maka mulai itu semua dengan amalan yang pertama, Yaitu memperbanyak doa kepada Allah SWT. Ini pembahasan kita sekarang. Do'a'ukum, do'a'ukum imanukum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu doa? Ini kita bahas dulu, supaya tidak kita keliru paham. Beda antara nanti pengertian yang selama ini dalam bahasa Indonesia, Itu bisa berarti tidak sama dengan pengertian dalam Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Ad-do'a'u fil-logah, doa itu dalam akar pengertian bahasa Arab, Termasuk nanti yang disebutkan dalam hadith-hadith Nabi SAW, Itu setidaknya memiliki dua makna utama. Jika ada kalimat doa, 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 Dalam bahasa Arab, itu maknanya dua. Yang paling pokok, yang paling dasar. Satu, Bisa berarti al-iman. Iman, yakin tanpa ragu. Jadi akar kata doa itu sendiri, Yang pertama, Ditulis dalam bahasa latin atau bahasa Indonesia seperti ini, doa. Jadi, makna yang pertama, Dia mengandung kata iman. Iman. Artinya yakin tanpa ragu. Tahan, fokus, pelan-pelan. Masih ingat, saat saya terangkan kata iman, Di pertemuan kita yang awal, Kata iman, Akar katanya berasal dari kata aman. Aman berarti tenang, Tentram, Nyaman, Jauh dari kegelisahan. Orang-orang yang beriman, Itu cenderung akan merasa tentram, Dengan ni'mat Allah SWT, Dan aman, Dari siksa atau hukuman Allah, Saat kembali di akhirat nanti. Nah, apa korelasi antara doa dengan kata iman? Karena iman berasal dari kata aman, Maka pengertian yang pertama, Orang-orang yang berdoa, Itu cenderung merasa aman dalam jiwanya. Tenang. Jadi, kalau Bapak Ibu sedang punya persoalan, Ini contoh pengembangan kalimat pertama, Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, Jangan bikin status. Karena itu, Nggak menyelesaikan persoalan. Maka berdoa. Ya, di ahli-ahli Anda bikin, Misalnya status yang baru, Di Facebook, Media sosial, Di IG, Dan sebagainya. Persoalan nggak akan tuntas. Kalau Anda ingin setidaknya tenang, Solusi belum datang, Tapi ketenangan tiba. Maka kalimat yang pertama, Coba berdoa. Karena akar kata doa itu, Berasal dengan kata iman, Seakar. Kata iman, Sumbernya dari kata aman. Orang yang berdoa, Cenderung aman, Aman artinya tenang. Karena itu, Orang yang sedang punya persoalan, Ketika dia berdoa, Walaupun solusinya belum datang, Minimal hatinya pasti tenang. Kalau nggak percaya, silahkan. Bapak sedang punya masalah di kantor, Ambil wudhu, Ngadap kiblat, Doa. Ketika Anda berdoa, Seketika ketenangan akan tiba. Walaupun solusi belum datang saat itu, Tapi tenang itu muncul. Ibu punya masalah di rumah tangga, Alih-alih bikin status, Lebih baik ibu berdoa. Ambil wudhu, Ngadap kiblat, Minta sama Allah, Ya Allah, Engkau titipkan dia kepada aku, Bukan pada perempuan yang lain. Ya Allah, Berikan hamba, Ya Allah, Kemudahan-kemudahan. Ya Allah, Berikan kenyamanan dalam rumah tangga, Dibandingkan Anda tuliskan, Kemudian di media sosial, Kamu tidak seperti yang aku kira. Aminkan ya, Aminkan. Aduh, Capek. Paham ya? Nah ini, Jadi, Akar kata, Doa yang pertama, Itu, Maknanya apa? Al-Iman. Dari akar ini pula, Sebagian ulama hadis, Ada yang mengomentari kalimat ini, Ketika diberi judul Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, Membeli judul, Doa'ukum, Imanukum. Ada yang mengartikan begini, Ciri keimanan seseorang itu, Pertama akan nampak pada doanya. Jadi, Orang beriman itu pasti berdoa. Karena akar kata doa itu, Iman. Jadi, Jika ada orang beriman selama hidupnya, Yang tidak pernah berdoa, Patut dipertanyakan, Dia beriman atau tidak? Makanya nanti, Allah memberikan kecintaan, Ada orang yang selama hidupnya, Yang tidak pernah berdoa kepada Allah SWT. Wa qala rabbukum udo'uni astajib lakum. Quran surah 7, Asas 80. Allah berfirman kemudian, Eh, Kata Allah, Lihat baik-baik, Kata Allah, Rabbu berfirman, Ya udo'uni astajib lakum. Berdoa lah kalian kepada aku, Maka aku akan jawab. Siapa yang sombong, Tidak mau berdoa kepada aku selama hidupnya, Maka aku akan siapkan meraka jahannam, Sebagai dasar kembalinya kepada Allah SWT. Dari kiamat. Kenapa? Karena poin yang pertama, Doa itu akarnya iman. Jadi kalau orang tidak pernah berdoa selama hidupnya, Seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah SWT. Kayak tidak butuh dengan Allah. Faham ya? Dan ini bagian yang pertama. Yang kedua, Pelan-pelan, Nanti saya turunkan dari sini, Kaitan dengan pembahasan kita. Yang kedua, Doa itu, Bisa diartikan dengan ibadah. Ibadah. Saya ulang. Bisa diartikan dengan ibadah. Bapak, Ibu silahkan coba koleksi, Beli kitab-kitab fikir ya. Ini menurut saya sangat penting, Apalagi sekarang sudah ada Perangkatnya cukup luas, Ada aplikasi, Ada handphone, Biayanya murah. Nah, cobalah sekali-kali pulsa itu dipakai untuk cari bekal akhirat. Bukan cuma bekal dunia saja, Pak Bu. Saya mau tanya ya, Dari 100 ribu, 200 ribu, Yang unlimited pulsanya setiap bulan itu, Yang ada tagihannya, Berapa tagihan dunia, Berapa bekal akhirat Anda dapatkan dari pulsa itu? Ayo pulsa internet yang diisi tiap bulan itu, Nilai akhiratnya berapa ada di situ? Jangan-jangan akhiratnya cuma 10 ribu, Dunianya 90 ribu. Cuma telpon sana-sini, Ngecek berita, Ini itu dan sebagainya, Berapa yang sudah Anda gunakan untuk mendownload kitab hadis, Yang ada terjemahan bahasa Indonesia-nya? Berapa yang Anda sudah gunakan untuk mendownload Al-Quran, Yang Anda bisa baca dalam setiap kesempatan? Sedang di, Misalnya mohon maaf, Di bis, Di kendaraan, Sedang di mobil, Nggak bawa mushab, Buka aplikasi, Baca Quran, Itu pulsa itu ada yang dipakai ke situ. Sehingga ketika pulang ke akhirat, Ada nilai di situ. Ada enggak? Pernah enggak Anda mendownload kitab-kitab fikir, Anda punya target dari sekarang, Bulan ini saya ingin belajar sholat yang rapi, Kemudian download, Misalnya buku-buku tentang sholat, Pedoman, Tuntunan sholat dari Nabi, Sifat sholat Nabi, Bimbingan tentang sholat yang khusyuh, Bimbingan sholat yang benar, Saya bikin target sepakan pertama, Belajaran tentang berdiri, Di berdiri itu ada iftitah, Ada al-fatihah, Ada bacaan surat, Bagaimana membacakan itu, Dan saya paham dengan maknanya, Pekan kedua saya belajar luku, Sampai intidal, Pekan ketiga saya belajar sujud, Sampai duduk di antara dua sujud, Pekan keempat saya belajar tahiyat, Selesai sebulan, Bapak sholat, Internetnya ada, Dunianya dapat, Akhiratnya dapat, Dan semua kegiatan dunia yang punya nilai akhirat, Itu disebut dengan hasanah namanya, Hasanah, Ada pahalanya, Jadi gimana caranya beli pulsa, Dapat pahala, Sekarang kan beli pulsa, Dapat bonus misalnya, Kudmax, Dapat pulsa, Beli bonus ini, Sekarang cari, Beli pulsa, Dapat pahala akhirat, Makanya sering anda katakan, Rabbana'a tinafid dunia, Hasana, Wafilaha khirati, Hasana, Wakina, Antara doa, Dengan tindakan itu, Sejalan gak? Jangan-jangan doanya, A, tapi eksekusinya B, Katanya anaknya pengen hafal Quran, Tapi disekolahkan di tempat, Yang tidak pernah mengajarkan Quran, Coba tanya ya, Satu kali tanya deh, Sama pasangannya masing-masing, Atau tanyakan pada kawan atau keluarga, Ingin gak anaknya soleh? Oh ingin, Masya Allah, Nah, Terus balikan tanya, Kalau anda ingin anak anda soleh, Kenapa anda tempatkan di tempat yang membuat dia tidak soleh? Anda ingin anak anda rajin sholat? Rajin puasa? Bisa merawat anda di kemudian hari? Minimal bisa menyolatkan anda? Minimal bisa memandikan anda? Ibu itu yang melahirkannya, Bu, dari kecil, Lahir, Mengandung, Melahirkan, Bapak merawat, Cari nafkah, Ketika anda wafat, Anak anda gak bisa mandikan anda, Lantas investasi anda selama ini apa? Apa pernah anda nyewa orang untuk mandikan anak anda? Apa pernah anda nyewa orang untuk merawat anak anda dari kecil? Kan cukup saat lahir dibantu, Setelah itu anda yang berikan asinya, Anda yang gendong-gendongnya, Anda yang mandikannya, Anda yang pakaikan popoknya, Kok bisa perjuangan anda itu selama puluhan tahun, Itu untuk nyolatkan anda aja gak bisa? Untuk mandikan anda gak bisa? Masa dia harus curur orang lain untuk mandikan anda? Yang tahu anda itu kan anak anda, Yang mahrum paling dekat itu kan keturunan kita, Kenapa gak kita siapkan, Hari ini saya mandikan kamu, Besok engkau akan mandikan saya, Hari ini engkau lahir saya terharu, Besok saya pulang, Engkau akan menangis di kepulangan saya, Jadi kalau kita cuma cari dunia, Gak ada beda di iman kita, Kita itu orang beriman, Jadi kalau cuma di dunia, Yang belum beriman pun bisa, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.